30 hari ke depan pertama. Ini kan pembacaan tututan Eliezer di hari Rabu, artinya pembacaan tututan dari terdakwa yang lain. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Selamat sore, Om. Selamat sore. Gimana kabar Om dan keluarga di Bahar, Om? Ya, puji Tuhan sehat, sehat kami semua. Tadi siang habis ibadah di gereja, mendoakan almarhum juga? Ya, sudah tentu kita beribadah pada hari minggu, tadi siang. Ya, di dalamnya kita mendoakan semua keluarga dan itu juga almarhum. Ini perkembangan update sidang dari Ferdi Sambu UCS. Hari Rabu ini kan pembacaan tututan untuk Barada Eliezer harapannya seperti apa? Memang itulah yang kita dengar di media bahwa hari Rabu besok lusa pembacaan tuntutan kepada terdakwa Richard Eliezer. Harapan kami dari keluarga kiranya di dalam tuntutan itu sesuai dengan bacaan dakwaan yang dibacakan oleh lojaksa penuntut umum di awal persidangan dalam dakwaannya. Ya, artinya memang Barada Eliezer kita berharap tetap dihukum walaupun sebagai justice kolaborator, Om ya? Memang dia diajukan sebagai justice kolaborator. Tapi dalam hal ini kan hakim yang menentukan apakah dia layak apa tidak. Keputusan dari hakim sekarang kan belum ada. Itu hanya pengajuan pihak dari mereka. Tapi dalam hal ini juga dia kan sudah membunuh oleh anak kita. Tidak mungkinlah bebas dari tuntutan. Dia sudah menghilangkan nyawa orang. Nah, tidak mungkin. Tapi sebagai justice kolaborator apapun keputusannya nanti kita serahkanlah kepada Pak Hakim. Nah, untuk Ferdi Sambol sendiri ini kan belum tahu tuntutannya kapan nih? Belum tahu. Kemudian untuk masa penahanan juga diperpanjang sebulan ke depan, Om ya? Memang yang kita dengar dari media juga bahwa masa penahanan para terdakwa apalagi Perdi Sambol sudah habis tanggal 10 besok. Tapi kita dengar juga dari media bahwa pengadilan Negeri Jagarta Selatan oleh Ketua Majelis sudah mengajukan permohonan ke pengadilan tinggi untuk perpanjangan pertama 30 hari ke depan masa penahanan para terdakwa. Dan pengadilan tinggi sudah menabulkannya untuk penahanan 3 hari ke depan masa penahanan para terdakwa.